Jadi para hadirin, itu di dalam surat Al-Qasas ayat 9. Suratnya surat apa? Semuanya jauh dong. Suratnya surat apa? Al-Qasas ayat berapa? 9. Kisah tentang Nabi Musa. Antum kenal Nabi Musa nggak? Kenal nggak? Dia takut ditanya nih, kenal di mana gitu? Kagak mainan ya, begitu kan. Itu zaman dulu tuh, usah-usah, kenal Nabi Musa, kenal, kenal di mana, begitu ya. Dia bilang, ini Al-Quran, repot banget. Kenal sama Nabi Musa? Kenal di mana? Surat berapa? Panjang. Nabi Musa, kan sama ibunya di, apa namanya? Ditaruh di sungai Nil kan, di peti kan. Atas perintah Allah. Saya percepat aja nih, waktunya nggak ada. Masuk, tempat bayinya Nabi Musa, Nabi Musanya alaihi salatu wassalam. Itu ke tempat pemandian, pemaisuri, per'on. Ini sungai apa namanya? Sungai apa? Sungai Nilnya di mana? Saya mau tanya. Ya tau di Mesir. Mesirnya di mana ya? Nggak, Mesirnya di mana ya? Hah? Bukan di Cairo ya? Di Luxor. Antum pernah ke Mesir nggak? Nah, anak udah pernah, Alhamdulillah. InsyaAllah bisa berangkat lagi. Itu adanya di Luxor, itu Nil yang gadim. Itu yang di Cairo itu, Nil Jadid. Makanya nanti berangkat ke Mesir. InsyaAllah. InsyaAllah untuk antum bisa berangkat ke Mesir. Amin, sendal-sendal ya, InsyaAllah. Jadi, ini kisah nih. Bayinya Nabi Musa masuk nih kan. Ketempat pemandian. Seidati? Seidati? Bukan Aisyah. Asiyah. Coba ucapkan secara. Asiyah. Asiyah. Asiyah putrinya siapa? Ayahnya Asiyah namanya siapa? Muzahim. Waduh, ini mesti sering-sering sundang-undangan ini. Asiyah bintu Muzahim. Asiyah putrinya Muzahim. Dia mu'minah. Dia orang beriman kepada Allah SWT. Pertanyaannya, Kok mau jadi istrinya Fir'aun? Dipaksa. Fir'aun maksa. Kata Fir'aun, Kalau dia gak terima jadi istri saya, Ayahnya, ibunya, keluarganya, Saya bunuh semua. Dan dia, saya paksa masuk istana. Jadi, yaudah dipaksa. Tapi Aisyah doa kepada Allah, Agar tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Dengan caranya Allah, Fir'aun tidak bisa menyentuh Aisyah. Walhasil, saya jangan pertanjang disitu. Ini waktu berapa menit? 7 menit lagi. Masuk. Bayinya set. Diterima sama Seidati. Seidati Aisyah. Bukan Siti ya. Ini, ini, ini. Saya mau terangin. Ini aslinya Seidati. Nyonya besar. Wanita terhormat di bangsa Arab itu disebut Seidati. Itu disingkat sama orang kita. Siti. Nah, itu sejarah. Itu sejarah. Ini perlu tahu. Itu sejarah. Jadi gak apa-apa. Tapi bagus juga. Kita punya ciri khas. Kalau kita lagi haji, panggil. Ibu-ibu Siti panggil. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Jadi, begitu bayinya Nabi Musa, di apa namanya, didapat oleh Seidati Aisyah, radhiallahu anha, karena beliau akan menjadi wanita terhormat di dalam surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, Fir'aun pengen bunuh. Mau dibunuh. Kenapa? Karena kebijakan Fir'aun di tahun itu, setiap ada Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, harus diabat. Dibunuh. Fir'aun tahu gak ini Bani Israel? Tahu gak Nabi Musa Bani Israel? Tahu. Lahkan dibuang. Gak mungkin bayi orang Mesir dibuang kayak begitu. Dan kedua kan ada cirinya. Bayi orang Mesir atau bayi iman Israel. Tapi apa? Saat itu Seidati Aisyah mengatakan. Itu di serat Al-Qasas ayat 9. Kata Allah berkata istrinya Fir'aun. Maksudnya Aisyah. Ya kan? Wanitanya Fir'aun. Maksudnya Aisyah. Ini bayi akan menjadi penyejuk mata hatiku. Dan penyejuk mata hatimu. Wa qalati imra'atu Fir'aun. Qurratu aynin liwalak. La tatutuluh. Jangan kau bunuh dia. Jangan kalian bunuh dia. Semoga bayi ini bermanfaat untuk kita. Atau kita angkat dia menjadi anak. Kata siapa ya? Kata siapa ya? Jangan dibunuhkan orang. Ini bakal menjadi penyejuk mata hatiku dan penyejuk mata hatimu. Akhirnya apa? Saya pernah dengar ceramah daripada guru saya. Namanya Al-Duktur Tariq As-Waydan. Seorang ahli sejarah dari Kuwait. Beliau menyampaikan ada hadis Nabi kita Muhammad. Belum otomatis antum. Nah itikabnya masih perlu itikab lagi nih. Orang muslim mesti otomatis. Dengar nama Nabi Muhammad. Allah mazali wa salli wa salli mubarak adik. Ada orang assalamualaikum wa alaikum wa sallam. Ada orang bangkis. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu mesti otomatis semua. Ada tromo lewat. Taruh. Buit. Gitu. Itu namanya muslim sejati. Paham gak? Ada satu kisah tuh. Ada satu bapak-bapak. Tiap tromo lewat. Senyum. Tromo lewat. Senyum. Pak kenapa sih pak? Senyum. Kan senyum sedekah. Ya. Dia salah paham. Sedekah. Nanti ketemu orang muslim. Nanti senyum. Tromo disenyum. Walah asal. Belajar dimana? Pakai mata paham. Jadi balik lagi para hadirin. Jadi ini kisah menarik nih. Nanti perhatikan baik-baik. Ini yang dengerin kisahan Nabi sini. Nanti gak susah lagi. Bener. Bener ini. Makanya nanti jangan kabur-kaburan. Satu dua kabur-kaburan. Gak tau kemana dia. Duduk dulu. Udah. Kan gak ada yang mau makan nasi. Udah. Udah. Nanti. Udah gak ada waktu. Iya kan. Ini sampe jember habis. Ini gak ada dispensasi. Jadi para hadirin. Rahimakumullah. Sampai dimana tadi? Jangan dibunuh. Ini penyejuk mata hatiku. Saya dengar dari salah satu guru saya. Ad-Duktur Tarik Aswedan. Hafizahullah dari Kuwait. Beliau mengatakan ada hadis Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengatakan. Pada saat Asiyah mengatakan. Ini Musa penyejuk mata hatiku. Dan engkau wahai Fir'aun. Fir'aun mengatakan. Kurratu ainin laki. Walaisali. Ini bayi penyejuk mata hatimu. Tapi tidak menjadi penyejuk mata hatiku. Inilah yang menyebabkan. Kehadiran Musa. Di kerajaan Fir'aun. Membawa rahmat. Untuk Asia. Membawa celaka untuk Fir'aun. Kenapa membuat celaka untuk Fir'aun? Karena Fir'aun ngomong sendiri. Ini enggak bagus bagi anak. Ini tidak menjadi penyejuk mata hati anak. Jadi orang itu hati-hati. Celaka gara-gara apa? Gara-gara apa? Lisannya. Makanya dikatakan. Selamatul insan. Fihibzil lisan. Selamatnya manusia. Kalau dia jaga. Lisannya. Tapi luar biasa ya. Fir'aun itu enggak ada yang berani sama Fir'aun. Fir'aun. Tentaranya jutaan. Orang hebat. Luar biasa. Orang banyak takut sama dia. Ternyata kalahnya sama bininya juga. Luar biasa. Yang dibunuh. Benar biasa ya. Ilmu itu. Dari para hadirin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi imam di rumah tangga kita. Ini akhir zaman. Sudah mulai banyak ciri-ciri akhir zaman. Salah satunya. Perempuan yang sudah mengatur suaminya di rumah. Itu akhir zaman ini. Sudah terjadi apa belum? Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan keluar. Ada enggak yang begitu di sini? Mana dia orangnya? Imam takut sama makmum bahaya. Paham enggak? Imam takut sama makmum. Coba imam. Baca al-fatihah belum selesai. Maliki yaum izin. Ruko-ruko. Dia ruko. Rusak sholat. Ya apa sih? Imam harus berani. Waduh. Tapi enggak boleh kasar sama bini. Iya enggak? Makanya saya sering bilang. Kalau dalam acara. Tau sia rumah tangga. Iya enggak? Bahwasannya. Suami istri itu jangan pengen ditakutin. Suami jangan mau ditakutin bininya. Salah. Bini juga jangan mau ditakutin suaminya. Musibah. Maka gimana caranya? Jadilah dirimu dan istrimu sama-sama takut kepada Subhanahu. Tapi yang bikin takut di hati Firaun bukan masalah Asia-nya. Allah. Yang bikin takut hatinya Firaun dari ucapannya Sayyidati Asia. Radiyallahu anha. Nih saya balik lagi. Fokus lagi ke kisah. Jadi kehadiran Nabi Musa bawa kebaikan buat Asia. Nanti yang semangat dong. Suaranya mana? Asia. Gitu. Berarti masih hidup. Kalau membawa malapetaka buat? Gara-gara apa? Saya mau tanya. Gara-gara apa? Orang sekarang banyak susah ini enggak? Ini apa? ini jadi astagfirullahaladzim. Ini jadilah. Dia bilang puluh lus. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ini jadilah. Musimah. Ini jadilah. Bisa jadi puluh lus. Belajar gimana? Nih dengerin baik-baik. Orang sekarang pada susah gara-gara lesannya. Sekarang susah. Sekarang apa-apa susah. Sekarang apa-apa susah. Itu jadi doa tuh. Jadi doa. Maka berbanyaklah mengucapin Alhamdulillah. Ente kemana-mana pakai kategor aneh dulu. Haji Fesor Kamal saya anggap guru juga itu. Beliau bilang apa? Kalau mau berangkat haji kemana-mana pakai peci haji. Ntar nanti naik ojek naik angkot dipanggil Pak Haji. Iya gak? Kalau orang pakai peci haji dipanggil apa? Pak Haji. Empat puluh orang ngomong haji. Masa satu gak dikobol sama Allah? Itu tekniknya. Udah pakai peci haji terus dah. Insya Allah jadi haji. Ibu-ibu juga begitu. Pakai jilbab yang benar. Buah haja. Coba kalau ibu-ibu gak pakai jilbab panggil Tante dipanggil. Gapan mau hajinya gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Sama seperti orang nih kalau datang proposal nyumbang. Datang proposal nyumbang. Ntar pengurus paling ngomong. Makin kaya aja dia. Empat puluh orang ngomong kaya masih satu gak kobol. Jadi kagak datang lagi susah nih yang lain aja. Lah ini kan ngomong sama Kiai itu jangan dimintain rumah itu. Lagi susah. Tadi Kiai oh lagi susah dia 2 orang yang ngomong. Nanti jangan main-main. pengurus ada 20. Siang-siang itu jadi minta lagi susah. Oh lagi susah. 22. 40 orang ngomong susah. Bener. Na'udhu Billahi Min. Hati-hati. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV